Selamat datang di Nagita Dakuna Channel, kali ini kita akan membahas tentang Pulau Birah-Birahan. Pulau Birah-Birahan terletak di antara kecamatan Pulau Laut Kepulauan dengan kecamatan Pulau Sembilan. Pulau ini terbilang masih baru, tidak seperti saudaranya yang sudah terkenal luas, yaitu Pulau Sambar Gelap. Namun keduanya sama-sama sangat bagus dan memiliki ciri khas masing-masing. Persona alam yang ditawarkan Pulau Birah-Birahan. Saat pertama kali menginjakan kaki ke tempat ini, maka pemandangannya akan membuat Anda takjub. Pepohonan yang rindang dengan hamparan laut biru akan membuat siapa saja yang berkunjung merasa enggan untuk meninggalkannya. Sebagai salah satu pulau yang tak berpenghuni menjadikan Pulau Birah-Birahan memiliki kondisi alami karena belum mendapatkan sentuhan pembangunan. Tak cukup sampai di situ, Pulau Eksotis ini juga menyajikan pantai dengan pasir putih yang luas, air yang jernih dan panorama lingkungan sekitarnya yang eksotis. Hadirnya langit cerah dan udara yang sejuk akan membuat Anda betah berlama-lama di sana. Laut pulau ini menyimpan banyak terumbu karang yang cantik dan tentunya berbeda dengan terumbu karang yang lainnya. Anda dapat menikmatinya dengan cara melakukan snorkeling. Dengan ini penampakan bawah lautnya yang menyegarkan mata akan terlihat tampak jelas. Jangan lupa Anda harus membawa peralatannya secara mandiri karena memang di tempat yang satu ini belum menyediakan persewaan alat-alat pendukungnya. Pulau Birah-Birahan menjadi salah satu habitat asli penyu sisik, yang merupakan binatang endemik Kutai Timur. Dilindungi oleh pemerintah, penyu ini akan selalu bertelur di sekitar kawasan pulau. Selain itu terdapat pula penyu hijau, diawak dan beraneka jenis burung. Dengan demikian Anda tak akan merasa bosan saat berlibur di pulau yang satu ini. Pantai-pantai yang berada di pulau ini menjadi tempat bertelurnya penyu hijau dan penyu sisik, tentunya memiliki alasan tersendiri. Hal ini karena kondisi pantainya yang bersih dan lautannya tidak tercemar. Karena memiliki status sebagai salah satu binatang yang langka, maka dari itu saat Anda berkunjung akan dilarang untuk mengambil telur penyu atau merusaknya. Didapuk sebagai wilayah konservasi, Birah-Birahan dikenal memiliki terumbu karang dengan bentuk dan persona yang berbeda-beda. Hal ini dijadikan peluang oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara memancing ikan menggunakan bom. Sehingga terumbu karang banyak mengalami kerusakan dan jumlah ikan tentu berkurang. Dengan keindahan alam yang ditawarkannya, pulau ini dapat menjadi pilihan yang sangat tepat bagi Anda pecinta petualangan. Karena akses menuju lokasi yang cukup sulit dapat memicu adrenalin di dalam diri. Selain itu pulau Birah-Birahan juga dapat menjadi tujuan liburan bagi Anda yang merupakan pecinta fotografi. Latar belakang yang disajikan dapat membuat hasil foto Anda menjadi Instagramabel dan kekinian. Tentunya hasil foto ini dapat diunggah pada akun media sosial Anda. Selain mendapatkan kesenangan secara pribadi, dengan begitu persona pulau ini akan dikenal oleh orang sekitar Anda atau bahkan lebih banyak orang. Daya tarik lainnya yang patut diketahui adalah saat air laut sedang surut Anda akan dapat melihat penampakan sebuah pulau pasir atau busung yang terletak di tengah-tengah pulau membuat panorama alamnya sangat memukau. Tak ketinggalan, pepohonan rindangnya membentuk pola yang terbentuk secara unik sehingga tampak seperti segerombolan binatang. Untuk mencapai ke pulau birah-birahan, pertama-tama kamu bisa menuju dermaga kenyamukan. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan menyewa perahu nelayan. Harga sewanya berkisar antara 500 ribu rupiah sampai 800 ribu rupiah per perahu. Selamat berwibur, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax